Intro Shalom selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Jumaat Mesbah Doa Mari bersama-sama Malam hari ini kita mau siapkan setiap hati Kita datang bersyukur di hadapan Tuhan Mari bersama Naikkan pujian Dan naikkan setiap korban syukur di hadapan Tuhan Katakan kami mengucap syukur senantiasa Buat kasih dan pertolonganmu atas setiap hari Dalam hidup kami sampai hari ini ya Tuhan Biar bersama-sama malam hari ini kami mau menaikkan setiap hati kami Biar pujian kami itu yang naik di hadapanmu sebagai dupa yang harum Ini setiap persembahan kami ya Tuhan Sebagai rasa korban syukur Rasa ucapan syukur kami bawa setiap korban kami Persembahan kami yang terbaik Terbaik bagimu Terima kasih Tuhan Haliluah Malam hari ini kami mau menikmati kasih Hadiratmu Hadiratmu penuhi Penuhi setiap tempat dimanapun kami berada ya Tuhan Sebab kami percaya Kuasamu tidak pernah terbatas oleh apapun Dimana kuasa hujian dinaikkan Maka kuasamu hadiratmu turun di tengah-tengah Terima kasih Tuhan Haliluah Haliluah Terima kasih Haliluah Terima kasih Kami percaya Kami percaya Tuhan Pada waktumu yang terbaik Kau berikan Hal yang terbaik Hanya apa Haliluah Tuhan Kami menyembah Kami menyembah Oh 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 Mari bawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan Lebih di dalam Mengasihi engkau Sambah Menikmati hadirmu Menikmati hadirmu Haliluah Haliluah Naikan pujian ini bersama Katakan satu hal yang kami percaya Tuhan Bahwa engkau senantiasa menyediakan waktu-waktumu yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati Lewati Cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Amin Pasti yang terbaik Mari bersama kata Waktu Tuhan Pasti Yang terbaik Waktu Tuhan Waktu Tuhan Pasti Waktu Tuhan Pasti Yang terbaik Pasti Walau kadang Tak mudah dimengerti Lewati Cobaan Ku tetap percaya Tuhan 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 Minta Jika Minta Tuhan Yang terbaik Lika Waktu Tuhan Pasti Yang terbaik Waktu Tuhan Tuhan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segelap hati kami percaya. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Pada waktumu kami melihat bagaimana tanganmu bekerja atas hidup kami. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap umatmu yang percaya Tuhan. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap orang yang berpegang teguh hanya di dalam kebenaranmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam namamu kami percaya. Tidak henti-hentinya kami mau berkata Tuhan kami percaya penuh. Hati ku percaya hati ku percaya. Hati ku percaya selalu ku percaya. Hati ku percaya. Hati ku percaya. Hati ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Marketing Indonesia Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Hati ku berjaya Karena kami tahu kepada siapa kami menyembah Hati ku berjaya Selalu ku berjaya Kami percaya Hanya kepadamu yang hidup Tuhan Yang tak pernah meninggalkan Kami percaya Hanya kepadamu Kami percaya Haleluya Haleluya Kami percaya Tuhan masih terjadi Bukan rutinitas Tetapi kami mau Berjumpa pribadi dengan engkau Tuhan Tuhan Hari di tengah-tengah Menjamah Setiap Mari buka hatimu Ijinkan Tuhan menjamahmu malam ini Yes 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 Kami percaya Kami percaya Mujizat masih terjadi Haleluya Haleluya Mujizat masih terjadi Mujizat masih terjadi Tiap hari Selalu terjadi Mujizat masih terjadi Mujizat masih terjadi Mujizat masih terjadi Setiap hari Selalu terjadi Dengan iman Mari nyata kau Mujizat masih terjadi Sisi Mujizat Mujizat masih terjadi Setiap hari Selalu terjadi Selalu terjadi Mari dengar lebih sungguh Mujizatmu masih terjadi Kami percaya Tuhan Tiap hari selalu terjadi Mujizatmu masih terjadi Setiap hari selalu terjadi Mujizatmu masih terjadi Tiap hari selalu terjadi Mujizatmu masih terjadi Setiap hari Selalu terjadi Nanti kami percaya Tuhan Bahwa mujizatmu masih terjadi Sampai detik ini Kami mau katakan Tuhan Yang membuat mujizat itu Kau masih menyatakan Mujizatmu Tuhan Atas setiap kami Terkadang kami melihat Satu hal yang mustahil Tapi kami percaya Gak ada yang mustahil begitu Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesus Selama ku menyembahmu Yesus Yesus Selama ku menyembahmu Mari naikkan dengan segenap hatimu Ku percaya Mujizatmu masih terjadi Selama ku menyembahmu Selama ku menyembahmu Selama ku menyembahmu Ku percaya Ku percaya Bahwa mujizat masih terjadi Selama kau bersertaku Ku melihat ada mujizat setiap hari Selama ku menyembahmu Tuhan ku menyembahmu Ku melihat ada mujizat setiap hari Selama ku menyembahmu Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi Selama kau besertaku Ku melihat ada mujizat setiap hari Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa Spesial malam hari ini Dan saya sedang berada di kota Surabaya dalam pelayanan Tuhan mempertemukan dengan seorang jemaat Mesbah Doa yang luar biasa Kesaksiannya dahsyat dan luar biasa Dan malam hari ini saya percaya akan menjadi berkat dan kesaksian Langsung saja kita akan sapa malam hari ini Halo Ibu, Shalom Ibu bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Saya Lenny Darmanto Saya dari kota Samarinda Dan pada hari ini bisa bertemu dengan Ibu Debbie Haleluya ya Tuhan itu ajaib Saya tidak menyangka Saya pikir saja tidak Tidak janjian ya Tidak janjian Tapi bisa hadir di sini Bisa hadir di sini Jadi kebetulan juga Ibu Lenny lagi ada Datang kedukaan karena Mbak Tuhannya meninggal di Surabaya Tapi kita akan ngobrol-ngobrol ya Ibu, sejak tahun berapa Ibu itu menemukan channel Youtube saya? Saya tahun 2020 2020 Waktu itu Ibu dapat sendiri atau dikirimi orang? Saya buka Youtube Saya lihat kontennya Ibu waktu itu ada misbah doa Tapi saya tidak mau buka Saya juga tidak ingin buka Ibu lewatin saja gitu Saya lewatin, saya buka kotba Ibu waktu Ibu di gereja Setiap kotba Ibu yang ada di gereja itu saya buka Pertama kali dengar kotba saya atau bagaimana Ibu? Saya buka pertama kali itu Pada saat suami saya sudah meninggal Bu Oh iya, jadi inilah kita mau mendengarkan surat kesaksian ya Dari Ibu Leni bagaimana suaminya dipanggil Tuhan Itu kejadiannya kapan Bu? Waktu suami dipanggil Tuhan? Waktu itu tahun 2020 Depan anak saya umur 17 tahun Tiga hari sebelumnya suami saya itu lemas badannya, terus badannya panas gitu Dan tanggal 16 itu pagi dia periksa darah Siang itu hasil sudah keluar jam 12 itu Sama pihak perut dia dikasih tahu Bapak ada masalah dengan kesehatan gitu Waktu itu dikasihnya 42 ribu Oh, penting ya Saya baca di Google itu cuma, kalau untuk normal itu 10 ribu Ini 42 ribu Waktu itu suami saya belum periksa untuk tipis Sama penyakit lainnya, kayak duan berdarah Saya berharap, itu salah satu penyakit yang dia dirita Bu Tapi pada saat itu saya kasih tahu pihak perut dia Coba diulang lagi Nah, waktu sore itu saya dapat kabar lagi Bu Hasilnya ternyata negatif Saya langsung lupas Bu Karena saudara saya sudah ngomong ke saya Jangan sampai penyakit itu Jangan sampai penyakit itu Kanker Bu Waktu itu saya belum tahu kanker Terus sorenya, suami saya langsung opnem Itu kanker darah ya? Darah, waktu itu belum tahu Saya cuma berharap ada muci cetuhan Waktu itu langsung masuk opnem Besok pagi presa darah Hasilnya usaha itu sudah keluar Saya dipanggil dokter Tapi sebelum bennya itu ada gejala atau apa yang Bapak rasakan? Ada, ada Dia 5 hari sebelum dia ketahuan sakit Itu waktu tengah malam itu Walaupun dalam kamar BAC dia Dalamnya panas Kakinya digin Bu Iya Terus malam dia bangun Dua hari berturut-turut Waktu itu dia mimpi mobilnya hilang Karena dia ada di Surabaya Besoknya dia bilang lagi Saya mimpi yang sama Katanya Saya nggak respon Saya angger Ya, mimpi biasa Nah, waktu Hasilnya keluar Dokter itu mau manggil saya Bu Saya ingat jam 11 siang Dokter yang sama Rinda Dia membacakan hasil Saya dikasih tahu Suami saya menderita Diokimia darah akut Yang kalau Diokimia darah akut itu Bertahan hidupnya 6 bulan saja Bu Mungkin waktu itu suami saya sudah merasakan Tapi Tidak diarasakan Karena uang Jawa Bu Kalau suami itu Kerau-kerau Minum teh, minum apa Sudah enakan Jadi saya juga nggak menyangka Saya mendengar berita itu Seperti saya di dalam film Korea Bu Saya di dalam film itu Saya mendengar sendiri Antara sadar atau tidak Nyata atau tidak Saya kembali ke kamar Suami saya tanya Sakit apa saya? Oh kamu nggak sakit Cuma Pahalatan di sini Tidak lengkap Dokter selalu Berobat keluar Waktu itu karena pandemi Bu Masuk Malaysia Singapura itu Nggak mungkin Jadi saya bawa ke Jakarta Besoknya Samsung check out Saya bawa ke Jakarta Luar biasa perjalanan Bu Karena dia Apalagi pandemi ya Trombosinya itu turun Bu Dia bisa lemes di sepanjang jalan Saya waktu belum check in tuh Saya takut Kalau badannya panas kan Dikirai Covid Bu Saya sudah minum panadol Sudah masuk Supaya nggak terlihat panas Badannya Bu Baru masuk tembus di Jakarta Wah luar biasa Bu Tandaranya kan sepi Jadi saya waktu itu Karena saya sudah mumput Saya lupa minta persi roda Bu Dia berjalan sepanjang jalan Nggak ada mobil-mobil Nggak ada lagi Karena Covid kan Jadi waktu dia Aduh Capek ya Menggeh Kayak bahasa Jawa itu apa ibu ya Menggeh-menggeh Menggeh-menggeh Ya sudah kamu bertahan Maaf ya Saya sudah nggak bisa pikir Jadi waktu besoknya Suami saya Daftar ke dokter Itu waktu itu luar biasa Bu Untuk masuk luar sakit Susah banget Harus daftar Terus Harus bertemu dokter Jika tidak ada surat Lekom dokter Kita tidak masuk kamar Saya luar biasa Bu Dari pagi sampai sore jam 6 Suami saya belum bisa masuk kamar Bu Karena harus tes Covid lagi Tes Covid Belum bisa keluar Suami saya sudah kelenger Bu Masukkan ke uke dia lagi Dikasih panadol Supaya dia lebih tenang Karena panas di badannya Panas tinggi Jadi sampai jam 7 malam itu Baru bisa masuk kamar sakit Saya sebenarnya sudah tahu Bu Dia ada sakit Tapi di dalam dia Kan saya nggak mungkin ngomong Kamu punya kanker Dia mungkin langsung terbuk Tapi waktu rawat setelah 2-3 hari Dokter kan periksa dia Terus periksa dia punya sung-sung Bu Itu dokter waktu baca hasil Dia kaget Dokter bilang apa waktu itu Dan Bapak menderita kanker Eugemia takut Dikasih tahu prosesnya Bu Untuk eugemia itu Untuk kemonya Sisi pertama 3-6 bulan Dia waktu itu langsung kaget Bu Oh di depannya Bapak dokter Kasih tahu Jadi waktu itu saya sendiri shock Bu Karena waktu itu suami saya bilang Mi kasih tahu dokter Saya maunya cuma 1 minggu aja Dia di dalam buang isolasi itu Tenang Bi Kapan lagi kita bisa berlamadu Saya menenangkan dia Tapi padahal saya Kalau dia kemampuan saya Bayangkan saya Saya sebagai orang sehat itu Saya sendiri tidak kuat Kepalagi dia sebagai orang sakit Nah sepanjang saya Menemani dia Bu Saya banyak bergumulan Saya setiap kali dia Karena dia kan Di infus ya Bu Jadi setiap 1-2 jam Kalau dia mau ke kamar kecil Terus saya pasti bangun Terus saya ajak dia berdoa Bu Awalnya dia berdoa Lama mama saya berdoa Tapi Tuhan Tuhan biasa Bu Saya waktu itu Saya kan tidak pintar doa Bu Setiap hari doa itu Saya suruh Biasa anak saya Kalian aja dia yang doa Mami cuma ikut doa Waktu itu ibu belum ikut Misbah doa ya? Belum Saya belum Oh belum Saya waktu jaga suami saya Saya lihat Misbah doa seri 1 Berapa itu Saya lewatkan Bu Apa sih ini? Saya lebih sukakan Ibu di gereja yang ada Dan ibu-ibu yang lebih semangat Bu Saya lewatkan Setiap dia Saya menemani dia Ke kamar kecil Saya pasti ngajak dia doa Jadi lama-lama Saya ini Seperti Kalau saya doa itu Lebih lancar Bu Saya kadang Kok luar biasa ya Saya bisa Kata-kata yang indah Untuk berdoa itu Saya bisa keluarkan Dari mood saya Karena benar-benar Lahir dari hati yang Sedang tertekan Tuhan sembukan Sembukan suami saya Waktu itu suami saya Bersaksi Bu Dia bilang Kalau dia disembukaan Dia ingin pelayanan Di pedalaman Kalau dia disembukaan Itu nasar dia Bu Saya imanin Saya bilang Ya Tuhan akan mendengar doa Di sawah itu Setiap doa saya Minta kesembuhan Tapi ada Pada satu Saudara saya Saudara jawa saya Ngomong Kamu jangan minta kesembuhan Kamu minta yang terbaik Saya ubah lagi doa saya Bu Tuhan kasihkan yang terbaik 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 Ya itu Bu Terbaiknya itu Dia dibawa Tapi berapa lama itu Bu Proses Bapak kritis Sampai akhirnya Oh hanya dua minggu Dua minggu Dua minggu dia sakit Dia tanggal Waktu dia masuk ke rumah segitu Tanggal 21 Mei 21 April Tanggal 3 sudah gak ada Oh cepat ya Cepat sekali Saya luar biasa Tapi Di satu sisi Bu Saya seperti Kecewa sama Tuhan kan Kenapa suami saya Tidak disembuhkan Berbagai mucijat Saya dengar dari Kesakitian Dari Alkitab Saya tidak buat jahat Nama orang Saya tidak Mengapa-ngapain orang Kenapa saya tidak Dikasih sempat Jadi saudara Kita mendengar Malam ini Kalau biasanya Kita mendengar Orang kesaksian itu Suaminya sakit sembuh Siapapun sakit sembuh Tapi malam ini Kita mendengarkan Kesaksian yang berbeda Sakit Berdoa Bahkan suaminya Bernasar Kalau aku sembuh Aku mau pelayanan Sampai ke pedalaman Tapi ternyata Tuhan berkendak lain Memang dalam hidup ini Tidak semua keinginan Kita akan di Mewujudkan Tuhan Tapi yang pasti itu Tuhan tahu yang terbaik Nah kita Pengen tahu Akhirnya ibu Kecewa sama Tuhan Saya kecewa Saya sangat kecewa Waktu itu Waktu suami saya Mau di ventilator Saya tanya dokter Dok Apa suami saya bisa Sembuh Hidup lagi Karena kalau di ventilator Dikasih itu Oksigen Saya sudah tidur Dia bilang Bisa iya Bisa tidak Saya waktu itu Satu hari sebelum Dia pergi Saya ini dikirimin Sama satu pendeta Video Video Yesus mengangkat Orang yang sakit Itu bu Penderita kustah Dia sembuhkan Tapi dia dibawa pergi Waktu itu Saya nangis Rasa saya sudah Sudah gak enak bu Besoknya Saya Anak saya jaga malam Saya kan pulang Tidur Untuk gantian jaga bu Waktu suami saya Sudah Yang empang-empang itu Pagi itu Saya berhak Tidak mau terima Telefon dari dia Kalau ada Telefon dari dia Berarti suami saya Ada apa-apa Saya bangun jam 6 Saya puji Tuhan Tidak ada apa-apanya Begitu 10 menit Dia nelfon Langsung saya Saya ke Luar sakit Dia ngejar Mie Sudah dimana Dokter bilang Api sudah Sekawat nih Waktu saya pergi Suami saya sudah Gak ada bu Waktu itu Saya kejar betul Saya waktu itu Saya waktu Sebelum dia pasang Ventilat Saya kasih tau Pih kita datang Ke Jakarta Kita bertiga Kita pulang bertiga Janji ya Kalau kamu ketemu Tuhan Yesus Kasih tau Tuhan Yesus Sembuhan saya Saya mau pulang Anak istri saya Menunggu Tapi di pihak lain Anak saya sendiri Di samping saya Ngomong Papi Kalau papi mau Ketemu Tuhan Yesus Papi kalau tidak kuat Papi ikut aja Itu mungkin Dia lebih sayang Anaknya Dia dengar anaknya Merelakan Tapi saya sendiri Tidak merelakan Saya marah Saya kecewa Bu Sama Tuhan Waktu itu Saya untuk Menyanyi puji-puji Itu Saya sudah gak bisa Yang ajab itu Yang luar biasa Puji Tuhan Anak saya Walaupun Hari ini Bapaknya Dia bawa pergi Tuhan Tapi besok pagi Begitu dia mau mandi Dia bawa speaker Bu Dia nyanyi Puji-puji Tuhan Yesus Terima kasih Saya di ruang tamu itu Saya duduk begini Saya sampai terheran Ya Tuhan Ternyata iman saya Tidak sekot Saya penuh kecewa Tapi dia enggak Dia bilang Mami seharusnya bersyukur Karena Tuhan Yesus itu Sudah kasih waktu Mami dua minggu Kali 24 jam Karena saya pagi kerja Bu Saya sore baru pulang Saya bertemu suami saya Kadang sore atau malam Gitu ya Bagi saya masak Terus harus ke kantor Jadi Tuhan itu baik Karena Tuhan itu Kasih Mami waktu kesempatan Untuk layani suami ya Samping suami saya Saya sendiri Setiap pernah Merasakan waktu itu Tapi saya Saya pikir Ya benar ya Karena selama ini kan Saya kan sibuk kerja juga Mungkin Tuhan itu Mungkin Tuhan itu mau kasih saya Kesempatan ini Saya kasih waktu kamu Dan anak saya Kalau suatu hari Mami tidak dikasih Kesempatan seperti Yang Tuhan kasih Mami Mami akan kecewa lagi Iya Jadi saudara Di tengah-tengah Yang kita alami Itu pasti ada Hikmah Ada kebaikan Yang kita terima Iya Jadi saudara Saya sudah bersama Dengan anaknya Ibu Leni Namanya siapa? Deniz Deniz Luar biasa Saudara anak-anaknya Itu semua takut Tuhan Jadi ketika Oh jadi Deniz Yang ngomong ke papa Waktu itu Ada di sampingnya papa Waktu papa meninggal Lebih tepatnya Sesaat sebelum dimasukin Ventilator Itu yang pas tadi Mami bilang Mami kan belum rera tuh Kalau bisa ngomong ke Tuhan Kalau papi itu disembuhkan Terus biar bisa pulang Kami kembali bertiga Nah tapi aku di samping itu Setelah itu aku lanjutkan ngomong Jadi aku yang terakhir ngomong tuh Sebelum Tapi di ventilator Aku ngomong Tapi kok kayak gini posisinya Kayak Udah pake yang ini Tutup Terus aku cuma ngomong Terus aku cuma ngomong Tapi Kalau papi memang Ketemu Tuhan nanti Pas sudah lagi di ventilator Papi gak sadarkan diri Papi ketemu Tuhan Papi percaya aja deh Hemat rencana Tuhan Kalau memang Tuhan gak izinkan Kembali ya gak apa-apa Ikut Tuhan aja Aku lebih pilih papi Ikut Tuhan Sudah sembuh Daripada papi harus Menderita di ventilator Bertahun-tahun gitu Karena aku Garela lah Namanya anak pasti Lihat dua minggu itu aja Sangat menderita Jujur papi itu Sangat menderita Cuman Yang namanya Kita anaknya Atau mami juga Harus Senyum kan Kayak Semangatin papi Bisa papi Pasti sembuh lah Nyanyi terus Kayak Tuhan pasti sanggup Nyanyi-nyanyi Berbagai macam lah Kita puji-pujian Tiap kali papi Kayak ngerasa lemah Papi gimana hari ini Terus kita Berharap sembuh terus Berharap sembuh Iya Intinya Harus tetap Berpikir positif Terus ya situasi Cuman ya Namanya kita manusia Kan kendak kita Bukan kendak Tuhan Betul Jadi ya Aku dari awal Sebelumnya juga Sudah memang Berserah sama Tuhan Jadi memang merelakan Pasti merelakan Sudah dari awal Tinggal Tuhan maunya bagaimana nih Yang bisa Aku lakukan Cuman memuji Tuhan Dan berserah Berdoa Selebihnya Sudah bukan bagianku Itu udah Bagiannya Tuhan Iya Jadi saudara Untuk orang itu Bisa meninggal pun Itu butuh anugerah Tuhan Karena banyak orang sakit Saya banyak yang datang Minta didoakan Bu doakan Biar mama saya mati Kenapa Mama saya itu udah tersiksa Bu di rumah sakit Tapi gak mati-mati Jadi saudara Terus melihat Terus melihat Mami Benderita Begitu stres Bagaimana perasaan kamu Jujur Jangan mungkin Bilang senang Pasti sedih Sedihnya cuman hanya Kelihatan apa enggak Gitu aja Kalau aku ngedown juga Otomatis Siapa yang bisa Men-support Mami Karena terlebih lagi Aku sebagai anak pertama Di keluarga Juga Pengganti papi lah Kalau dalam bahasa Sopannya Melanjutkan tanggung jawab Papi Jadi aku harus Tetap strong Tetap kuat Support Mami Doa pasti bantu Mami Mertanya apa Aku bantu Tapi Kalau selebih dari itu Aku bahkan Sempat nanya ke Kembaran Mami Mami kembar Jadi Minta tolong Tolong bantu Mami Ini aku udah gak bisa Hakan bagianku Mami stres Setiap hari Aku Cuman bisa Mami Sabar ya Kita Cuman Mami Tiap hari nangis Nangis terus Jadi kamu lihat terus Nangis Nangis Tidur Belisah Kan aku Sekamar sama Mami Posisinya Jadi aku tau Mami itu Gerusak-gerusok Di ranjang Tidak bisa tidur Artinya Ya itu Jujur Sebuah pergumulan ya Tapi Di balik itu Semua Aku puji Tuhan Jujur Mami itu Sebelumnya 100% berubah Berubah Bener-bener Lihat perubahannya ya Bener-bener Sebelumnya Baca kitab aja Gak pernah Jadi kita Dulu Masibah doa keluarga Mami itu Entah kenapa Kita lagi Masibah doa-dengah Ayo Mami doa Mami itu lagi Susun-susun baju Sapu-sapu Di samping itu Jadi kayak Betah rohnya Gajak doa Gak mau Iya Saya kan bingung Ini Sudah Tapi ya jadi anak Yaudah Gak boleh memaksa Yang penting Sudah lakukan bagianku Aku udah Cisanya Padahal kalau mau dipikir Kristen ya Betul Tapi aja doa Gak mau Hati-hati loh Saudara Terus akhirnya Tapi kamu melihat Mami berubah ya Sangat berubah Jadi kayak bener-bener Kalau lihat Bukti nyata Seorang yang diubahkan ya Ibu saya ini Puji Tuhan 12 kali ya Ibu Tiap hari denger kot Sekarang ya Apalagi akhir-akhir ini Semakin sering Giat pelayanan Jadi kayak Rohnya membara gitu Amin Puji Tuhan Jadi semua bisa terlewati Karena melihat Maminya stres 6 bulan Itu bukan waktu yang singkat Tapi Tuhan memulihkan Karena itu Teteplah cari Tuhan Teteplah berbahagia Karena apa yang Tuhan putuskan Itulah yang terbaik Terima kasih Denny Terus bu Di dalam kekecewaannya itu Yang ibu rasa yang terburuk Yang pernah ibu alami Itu seperti apa Misalnya ibu nangis Atau gak bisa tidur Wah luar biasa bu Dalam satu bulan pertama Saya gak bisa tidur Saya depresi Berat Setiap mau menjelang Sejak jam 6 Saya boleh dihinggapi ketakutan Saya bisa tidur gak Saya bisa tidur Kalau suami saya meninggal Saya 2 hari 2 malam itu Saya gak tidur Saya tidak ngantuk sama sekali Saya buka Mereka sempat doanya ibu Lalu itu Tapi bukan sempat doa ibu Yang kotbah Jadi semua Semua kotbah ibu di kerja Saya buka bu Saya buka Tapi setiap kali buka Saya nangis 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 ibu Nah pada saat itu Setelah mendengar filman ibu Saya dengar Kata-kata ibu Kalau memang waktunya Mati Mati Kalau enggak Enggak Mungkin Karena pada saat itu Saya juga pernah jatuh sakit Anak saya itu Waktu saya muntah Diari sampai 12 kali Saya luar biasa bu Itu benar-benar kan Oh karena salah makan Makan Saya kan ngirin Karena mungkin karena sayang Saya rasa masih bagus Saya makan Anak saya Cuma Waktu saya muntah Kelima kali Dia datang Mami Papi sudah ngaga Jangan begitu Jangan muntah lagi Waktu itu baru saya sadar Ternyata Anak saya masih membutuhkan saya Makanya saya harus bangkit Amin Ya Padahal waktu itu Waktu saya masih Dari keburukan ya bu Saya didoakan sama Satu orang pendeta Dari Surabaya Saya bilang Kok saya enggak bisa tidur Saya sampai minum obat tidur Saya langsung diterpang bu Saya didoakan Didoakan itu Saya berharap malam itu Saya bisa tidur Ternyata Ternyata sama sekali Enggak bisa tidur juga Itu iblis Pengitaran saya itu Penyesalan Satu kata penyesalan Mengapa Mengapa itu tidak Mengapa Tahu begini Saya begitu Itu tiap hari Saya bisa tidur Cuma satu-dua jam Di intimidasi iblis ya Saya tak hati lagi Kata begini Saya kemarin begitu Begini ya Begini ya Bisa gila loh bu Itu kalau benar-benar ya Bukan Tuhan yang sembuhkan ibu Saya pernah bersujud Di depan anak saya Saya minta Didoakan bu Saya bilang Doakan mami Mami tidak mau Apapun Mami cuma mau Tidur Sesuatu yang luar biasa ya bu Karena kita Kalau tidak bisa tidur tuh Depresi berat Saya pagi tidak merasakan Tapi begitu mau Menjelang senjata Saya dihinggapi ketakutan Jadi Cara sama Supaya saya mau tidur tuh bu Saya hari ini minum obat tidur Besok saya minum wine Misalnya saya minum obat tidur Besok saya minum wine Kalau saya sudah takut Karena saya minum obat tidur banyak Saya ganti minum antimo Atau obat batu Tapi satu hal yang saya pelajarin ya bu Sebenarnya yang membuat saya Tidak bisa tidur tuh Bukan karena apa bu Karena saya belum melepaskan Iya Oh Belum rela suami pergi ya Saya tidak merelakan Setelah saya belajar banyak Terus saya mendengar Depan ibu Buka ibu Saya buka dia malam Walaupun saya tiap kali dengar Kota ibu Saya pasti nangis bu Nangis Tapi puji Tuhan loh Saudara dari sini Saya melihat Walaupun ya Ibu Leni tidak menerima kenyataan Suaminya meninggal Tapi Di dalam ketakutannya Dalam Kekecewaannya Dia terus dengar firman Itulah kekuatan kita Kalau lari ke tempat yang lain Walaupun ya Malam ini minum Minum obat tidur Besok minum wine Jangan ditiru Ini adegan berbahaya Saudara ya Jangan ditiru Tapi karena lagi stres Depresi Kita bisa mengerti ya Saudara kita berharap Ada suami Tapi Tuhan panggil begitu Ya tetapi Satu hal yang saya nangkep Kenapa Akhirnya dia bisa menang Karena Tiap kali takut Gelisah Dengerin kotba Walaupun dengerin kotba Saya nangis terus Tapi kan itu Pelampiasan emosi Karena kalau ibu Udah gak bisa tidur Gak bisa nangis Gila bener-bener Iya Saya bisa nangis itu Saya lega Lega ya Bisa tidur Mungkin Karena saya Setelah mendengar firman ibu Saya sebenarnya Saya ngaku sama ibu ya Saya dulu itu Suami saya saking baik Kayak Pak Daniel Sabar Jadi saya mau kemanapun Suami saya tidak melarang saya Jalan yang itu Kedagingan emosi Iya Jadi saya tidak ada beban Tapi begitu Tuhan Mungkin Saya disentir sedikit Saya gak merasakan Tapi begitu saya Disnackdown Saya terkapar Suami saya di bawah itu Tanpa saya persiapan emosi Dan ibu merasa Rasanya Saya belum melakukan banyak Buat suami Kenapa Tuhan sudah Ambil Makanya ibu-ibu Yang dengar ini Layani suamimu Bangun pagi Bikin sarapan Dihormati Dikasihi Supaya saat Tuhan panggil Kita gak menyesal Merasa Aduh saya belum berbuat Apa-apa Itu salah satu Saya kecewa Kecewanya Karena saya juga Belum bisa Yang melakukan Yang terbaik Tapi saya sebenarnya Puji Tuhan Tiga anak-anak saya Itu anak yang takut Akan Tuhan Dari kecil Ke sekolah minggu Jadi saya Masa lega ya Karena di balik saya Kehilangan suami saya Saya dikasih Tuhan Anak-anak yang baik Luar biasa Mereka malah Menguatkan saya Dari situ Saya belajar banyak ya Kalau dulunya suami saya Ayo mi kita Bikin masalah Kek kecil Saya selalu menolak Bu Saya kadang Cuma mau ikut itu Satu kali dua kali Tapi saya benar-benar alasan Sibuk Terus anak-anak masih Main gian Saya menghindar Bu Nah itu kenapa Saya belum sepenuhnya Menerima Tuhan Sesuatu yang ada Dalam hati saya Gitu loh Bersama saya berubah banyak Mungkin Biasa saya bersyukur Kalau saya gak disenai dengan Tuhan Saya masih Menjadi Menjaga lama Saya setiap kali Bersaksi teman saya Saya yang lama Sudah gak ada Sudah mati Jadi Yang ada sama saya Jadi saya lain yang baru Yang baru Yang sudah gak ada Karena sekarang saya belajar sama ibu ya Apapun saya perkatakan Saya berusaha mengatakan Yang baik Iya amin Kalau saya misalnya diganggu orang Saya cuma belajar dari ibu Dari firman Tuhan Saya cuma mengatakan Haleluya Tapi begitu Saya di bagian otak saya Pasti ngomong Puji Tuhan Tuhan berkatin kamu Terima kasih Amin Kalau saya setiap melangkah Mana Terus saya Mobil saya Saya harus mengalah Tapi orang ada yang mengalah Untuk saya Jadi banyak perubahan Ya ibu alami ya Terima kasih Firman Tuhan Amin Terus Doa yang baik Untuk orang Jadi akhirnya ibu Bisa pulih itu Setelah berapa lama bu 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan Sudah Stres Depresi Nggak bisa tidur Ya mungkin Saya sering bersaksi Sama teman saya Saya dulu itu Separuh manusia Mungkin ada separuh setan Bukan Bukan Saya sekarang merasakan Ada Tuhan Dalam setiap Langkah saya Apapun saya lakukan Saya pasti minta petunjuk Amin Tuhan tunjukkan Ini jalan yang saya Tempuh salah Tunjukkan Dan saya merasakan Ada penyertaan Tuhan Amin Jadi Bapun saya Wapun saya di tempat gelap Saya tidak akan takut Dan saya ingat Nyanyian ibu Kiri kanan kepadu Kiri kanan kepadu Kiri kanan kepadu Tuhannya Bukan ada setan Atau virus Iya Iya Luar biasa Jadi Akhirnya Ibu merasakan Ketenangan Ternyata Selama ini Tidur Karena ibu Belum rela Kehilangan suami Tapi setelah Ibu melepaskan Ibu Katakan apa Kepada Tuhan Waktu itu Iya Saya bilang Terima kasih Tuhan Kalau Sebenarnya Mungkin Saya Kamu sadarkan Dengan Mungkin Jiulan Sentiran Kecil Saya tidak merasakan Tapi begitu Suami saya Kamu bawa Mungkin ada Rencanamu Yang lebih baik Untuk saya Saya bisa Menjadi manusia Kalau dulu Saya dengar Filman Tuhan Apalagi di gereja Kadang saya Sudah mikir Habis pulang Gerejanya Saya mau apa Makan apa Tidak fokus Sama filman Malah mikir Habis ini Makan apa Tapi sekarang Fokus Saya sekarang ikut Pelayanan Walaupun saya Cuma ikut Ikut kur Jadi Saya juga Waktu pas Covid itu Banyak Menerima Telepon Ada ibu-ibu Yang ngomong Bu Saya kehilangan Suami Bu Karena saya Telat Bawa dia Ke rumah sakit Bu Coba kalau Saya telat Coba kalau Saya tidak telat Bawa dia Ke rumah sakit Mungkin dia Tidak mati Besoknya Ada yang telpon Bu Suami saya Meninggal Gara-gara Saya bawa ke rumah sakit Bu Coba kalau Saya Tidak bawa dia Ke rumah sakit Mungkin dia Tidak mati Yang satu Menyesal Karena suaminya Dia bawa ke rumah sakit Mati Yang satu Karena tidak Dibawa rumah sakit Mati Saya bilang Jadi bukan soal Dibawa rumah sakit Atau tidak Memang kalau Sudah waktunya Dipanggil Tuhan Ya Pasti mati Kalau tidak Ya Enggak Satu Saya mengualkan Saya ya Bu Supaya saya Tidak Merasa kehilangan Suami saya Sebagai penyecalan Saya tidak menumpuk Dari berbagai Masalah yang terjadi Ya Bu Kayak Suami dari teman saya Covid Dua-tiga hari Sudah tidak ada Jadi saya Kadang merentung Bu Untuk Kita meninggal Tidak usah tunggu Harus Parah Seperti suami saya Saya dulu Saya kecewa Tuhan Kenapa kamu tidak Sisakan waktu Lima tahun Sampai anak saya Menikah Baru saya merelakan Kan Biban saya Kekurangan Tapi Bikasalan saya Tidak lagi Saya tidak boleh Kecewa sama Tuhan Kalau kita kecewa sama Tuhan Kita sendiri yang rugi Kita yang rugi Bukan Tuhan yang rugi Jadi saudara Di dalam hidup ini Ada hal-hal Yang kita tidak bisa Pegang kendali Kenapa kita harus Percaya pada Tuhan Kenapa kita harus Dekat dengan Tuhan Karena kita pasti Tidak kuat Menghadapi hidup ini sendiri Tapi satu hal Kita harus percaya Bahwa semua Yang Tuhan buat Itu indah Saudara ya Jadi malam ini Sekarang Ibu sudah tidak Kecewa lagi sama Tuhan Ya Punya anak-anak yang manis Luar biasa Saya bersyukur Bu Ya Mungkin ada anak-anak orang lain Yang anaknya Tidak baik Kalau sopan Tapi saya pujikan Anak saya itu Anak baik Anak baik Yang takut akan Tuhan Walaupun mereka kemanapun Saya tidak perlu khawatir Bayangkan anak ibu itu Papahnya meninggal Dia nyanyi malah Saya sampai melonggok Ya Tuhan Ternyata iman saya Sekecil Biji jagung Saya kalah Sama anak saya Saya luar biasa Katanya Tuhan itu baik Papi itu tidak Sampat kemo Memang pada saat Dia mau kemo Siang itu Dia mulai sesak nafas Bu Sampat ditusuk Sana sini Saya juga bersyukur Mungkin Tuhan tidak Mengijijikan dia Merasakan kesakitan Karena saya jujur Saya sendiri tidak yakin Dia bisa melewati Kemudian Karena badannya sudah lemah Terus dia kan Karena ada kencing manis Komplikasinya Kemana-mana Jadi waktu dia Di bawah Tuhan Saya bilang bersyukur Ya Tuhan Suami saya Tidak mengalami kesakitan Kesakitan itu Bukannya Satu kali Sampai berapa lama Ada yang sampai bertahun-tahun Waktunya itu Kau bawa Juga sama aja Jadi cepat lambat Memang Memang sudah waktunya Ya Gak apa-apa Saya sekarang bersyukur Bu Saya sekarang bisa menjadi Saksi untuk Tuhan Saya bilang Jangan kecewa Tuhan Suamimu sudah Waktunya dipanggil Cuma cara Tuhan Memanggil itu beda Suamimu lewat COVID Suami saya lewat kanker Jadi kita tidak boleh kecewa Amin Tuhan Bu Teman-teman saya Juga bisa Dikuatkannya Iya Jadi saudara Itu tadi Yang kita percaya Bahwa takdir Tuhan itu Kematian itu Ya memang Itu takdir Tuhan Tidak bisa kita rubah Yang bisa kita rubah Adalah cara kita berespon Kita bayangkan Kalau ibu Leni tidak bangkit 6 bulan Dia depresi Tidak tidur Bayangkan sudah Anak-anaknya Dia lupa dia punya anak Tapi karena Tuhan mengasihi Dan dia mencari Tuhan Akhirnya dia bangkit Dan hari ini Justru Tuhan pakai hidupnya Untuk menjadi berkat Bagi rekan-rekannya Yang juga Suamnya dipanggil Tuhan Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Kita harus percaya Bahwa Tuhan pegang kendali Dan semuanya itu Pasti mendatangkan kebaikan Ya mari kita berdoa Sama-sama Kita akan berdoa juga Buat ibu Leni Dan ketiga anaknya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Yang kau mempertemukan kami Bukan secara kebetulan Tuhan terima kasih Engkau yang sudah berperkara Kami melihat bahwa Kesaksian terbesar Bukan ketika sakit disembuhkan Bukan ketika yang mati bangkit Tapi mujizat terbesar Ketika hidup kami diubahkan Ketika hati kami diubahkan Ketika kami menerima proses Yang seberat apapun Tapi kami mau bersyukur Dan berkata bahwa Tuhan baik Itulah mujizat yang terbesar Yang Tuhan mau Ada di dalam hidup kami Terima kasih Engkau sudah memulihkan Tuhan Ibu Leni dalam saat dia mengalami Sesuatu yang berat Yang rasanya tidak Tidak bisa dia pikul Dan sehari ini mungkin Ada begitu banyak jemaat Misbah doa Yang juga mengalami hal yang sama Mungkin kehilangan suami Kehilangan istri Kehilangan anak Kehilangan orang tua Dan mereka masih bertanya Kenapa Tuhan Kenapa Tuhan Malam ini Biar mereka juga mendapat kekuatan Bahwa mujizat terbesar Di hidup kami adalah Ketika kami berespon dengan benar Sesuai dengan rencana Tuhan Berkati Ibu Leni Berkati anak-anaknya Masa depan yang terbaik Tuhan berikan Bahkan jodoh mereka yang terbaik Kami percaya Tuhan Tidak ada perkara yang jahat Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat Dalam hidup kami Semuanya adalah rancangan kebaikan Karena itu kami bersyukur Bahkan malam ini Kami berdoa Buat semua jemaat misbah Doa yang mengikuti Tayangan ini Tuhan memberkati Apapun pergumulan mereka Biarlah Tuhan Engkau hadir Dalam hidup kami Engkau menjadi Tuhan Dan menjadi jawaban Ajar kami Percaya Dan menerima Semua keputusan Tersidup kami Dengan hati yang bersyukur Karena ada kuasa Di dalam ucapan syukur kami Terima kasih Bapak Buat malam ini Engkau terus memberkati Mereka yang Ada dalam dosa Keterikatan Yang ingin keluar Dari dosa Kenajisan Percabulan Perselingkuhan Homoseksual Lesbian Yang terikat dengan Rokok Minuman keras Judi Obat-obatan terlarang Narkoba Yang terikat dengan Ketakutan Kekuatiran Intimidasi Amarah Kepahitan Tuhan Lepaskan Dalam nama Yesus Berkati Tuhan Siap mereka Yang ada dalam Persoalan-persoalan Yang berat Tuhan menjadi jawaban Kami melepaskan Berkat bagi bangsa Dan negara kami Indonesia Tuhan pegang kendali Atas Indonesia Berkati pemerintahan kami Berkati Bapak Presiden Seluruh jajaran Yang ada di bawahnya TNI Polri Tuhan bersihkan Terus bangsa kami Semua lembaga-lembaga Yang ada di kepemerintahan Bangsa ini Tuhan pegang kendali Damailah Indonesia Aku Tentramlah Indonesia Bahkan hujan Pertobatan tercura Dari Sabang sampai Merah Oke Berkati semua bangsa-bangsa Mereka yang terus setia Berdoa di seluruh dunia Ada di mesbah Doa dari beberapa Semua negara Di lima benua Dari Asia Afrika Amerika Eropa Australia Tuhan memberkati Dan engkau menjadi jawaban Atau setiap kami Terima kasih Bapak Kami membuka hati Dan tangan kami Malam hari ini Mari Saudara Terimalah kiranya Berkat dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rohol Kudus Akan menyertai hidup kita Mulai malam hari ini Bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang Menjemput kita Nama kita tercatat Di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin 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 Tuhan Yesus memberkati Saudara Shalom Dan Immanuel Terima kasih Ibu Tuhan berkati Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus selamanya ku menyembahmu Sampai jumpa di video selanjutnya ku cinta kau